Halo guys balik lagi di channel GNDGV kali ini kita akan trading lagi di aplikasi Pintu pastinya kita akan cari market-market crypto yang bisa kita tradingkan nih ya oke disini kita coba dari year finance deh dimingguannya dia lagi downtrend kelihatan disini ya kalau kalian garis trend lainnya juga meskipun ini lagi naik ke atas ini hanya sementara ya nafas untuk dilanjut lagi ke bawah dimingguan di year finance kita coba di 24 jamnya di 24 jamnya lagi emang ada kenaikan cuman disini udah mulai pelemahan semua nih candle hijaunya jadi gak bagus buat kita tradingkan kita di unisweb coba kita cari market-market crypto yang bagus di 24 jamnya emang lagi naik cuman disini sideways guys hijau merah hijau merah kita ganti dimingguannya juga sama ya berarti unisweb sama year finance tuh hampir sama di maker kita bisa lihat juga sama aja ya hancur semua oke disusi swipe coba disusi swipe juga sama ya polanya ini gak ngebentuk sideways seperti ini berarti berantakan yang dimana candle merah dan candle hijau itu masih imbang masih bingung mau ke atas atau ke bawah masih berdarah lah ya oke kita ke the grabs kita lihat dulu masih donter yang kelihatan banget dari sini oke kita skip jangan kita coba lagi cari sama juga ya untuk diran apalagi disini sideways nih kok banyak ingin jelek ya di balancer coba di balancer mingguannya supportnya udah gak bisa ditembus ya dia mau udah naik ke atas di 24 jamnya juga udah seperti ini tapi kurmarin ada kayak oh iya oke disini masih sideways jadi kita gak harus trading di balancer ya kita cari di polkadot ini lagi hijau nih polkadot mingguannya lagi turun malah di 24 jamnya udah naik nih sebenernya cuman diturun lagi ke bawah kita udah telat harganya udah ditinggi udah harga tertingginya di cardano kita lihat disini mingguannya emang lagi downtrend cuman disini ada kayak sinyal-sinyal kenaikan ya kita lihat di 24 jamnya emang lagi ada sinyal kenaikan ditambah disini muncul support nih jadi kita beli dulu disini sebesar 44 ribu oke biar sama oke kita beli aja langsung ada potong biaya piajak ya ppn oke disini kita ke market dulu kenapa gue beli disini yang pertama alasan pertama muncul sinyal kenaikan guys kita lihat lagi nih disini ngebuntuk support sempurna disini polanya udah mulai mau ke atas nih dan di 24 jam juga udah mulai naik ya nah meskipun disini turun dua candle merah ini informasinya tetep masih ke atas ya dan candle berjalan ini belum tahu nih informasi yang tukat ke bawah atau enggak tapi disini ada support nih yang ngebuntuk nih setelah doji merah kalau kalian bisa lihat nih nah ini doji merah ini seperti yang gue bilang bisa jadi kekuatan kenaikan atas penurunan ketika setelah candle hijau yang kuat dan muncul candle hijau nih informasinya akan naikkan lalu mencumera lagi gak apa-apa mencumera dua candle merah ini mungkin hanya nafas sementara untuk ancang-ancang dia ke atas lebih kuat mungkin kita akan lanjut lagi setelah dia profit ya guys oke guys kita lanjut lagi jadi apakah kita udah profit trading di coin crypto Cardano ya kita ke walet aja diklik disini kita cari koinnya Cardano nah disini kita lihat nah oke dengan modal Rp44.000 kita udah profit sebesar Rp45.178 ya kalian bisa cek sendiri disini tuh berarti kita udah profit sebesar hampir Rp1.000 lebih ya disini kalian bisa cek sendiri tuh sekarang kita kebeli jual oke disini untuk mingguannya bener ya dia naik ke atas lihat tuh karena disini ngebentuk support juga disini ada garis doji yang dimana menguatkan dia untuk naik ke atas dan doji merah ini yaitu bisa menjadi informasi kekuatan setelah kendalnya muncul kendal kuat nah tapi muncul kendal hijau meskipun gak terlalu kuat tapi masih berbentuk kendal hijau bodinya agak kuat makanya dia lanjut ke atas ya oke tapi disini kita jual dulu aja kita jual 100% oke biar kita gak telat jual nih guys udah sorry kita ketik ke Cardano disini kenapa gue beli open posisi buy pertama karena udah kelihatan ya marketnya itu naik trendnya supportnya gak saling menembus kalian bisa lihat sendiri di 24 jam ini informasi kendalnya juga kuat masih agak kuat ya masih ada kendal meskipun kendal merahnya tuh merah hijau merah hijau tapi sedesnya ke atas tapi masih bagus apalagi dari bawah ini resistennya itu saling menembus udah kelihatan dari sini aja udah kelihatan dia itu sedang mau naik nah di mingguannya ini yang tadi gue bilang disini muncul support-support disini kan trendnya harus turunnya ke bawah tapi kalau kita garis ini dia udah keluar jalur dari dari pola market sebelumnya yang dimana pola market sebelumnya itu mau penurunan ke bawah tapi ditebus lama ini nah karena ada doji ini nih tadi doji kalau doji ini merah ini setelah doji ini muncul kendal merah ke bawah berarti dia ngelanjutin ngelanjutin market sebelumnya ke bawah tapi ditolak dan ditembus area-area garis trend ini yang di bawah ini ya langsung ke atas jadi dia masih kuat naik tapi disini kenapa gue jual pertama udah mulai ada kendal-kendal kelemahan ya entah berapa lama lagi dia akan muncul kendal merah ya entah itu buat nafas istirahat aja untuk dia makin kuat ke atas atau malah dia anjol ke bawah di satu bulannya kita lihat nah di satu bulannya ini masih ada kesempatan untuk kalian open posisi buy resistennya meskipun dikit lagi nih disini nih area take profitnya nih kalau menurutku ini udah deket tapi masih menyentuh jadi kalian masih bisa kesempatan untuk buy disini nih ya disini aja nih jangan jauh-jauh karena setelah dia menyentuh area resisten ini takut tadi ke bawah itu yang bisa gue kasih tau ke kalian untuk main di satu bulan ini satu bulan main segini aja kalau dia sampai profit ke atas udah gede loh persenannya untungnya lumayan apalagi gue aja beberapa jam aja udah profit apalagi kalian ya kan main mingguan juga bisa tuh mingguan tapi ini lebih baik ke bulanan sih kalau bulanan ini kan kita kelihatan ada resisten take profitnya nih kalau mingguan tuh disini nih paling tapi gak terlalu kelihatan nih jauh karena gak ada garis trendline jadi kita susah buat mengukurnya di 24 jamnya emang belum kelihatan ya tapi disini udah muncul doji inline gini dan ini ada tanda informasi candle hijau yang kuat naik nih kalau candle yang berjalan ini kayak gini terus berarti kemungkinan dia masih kuat ke atas guys kalian masih bisa open buy kan tadi yang gue bilang patokannya ya resisten disini nih jangan jauh-jauh dulu ketika dia udah menyentuh ini kalian udah jual pasti dia turun dulu baru nanti open buy lagi jadi begitu jadi jangan terlalu ngarep profit yang besar karena market sedang sekarang sedang anjok-anjoknya parah ya marketnya sedang hancur jadi gue harap kalian bisa lebih meminimalisir kerugiannya oke informasi candle nih ini candle ini kenaikan nih informasinya karena sumbunya lebih panjang di atas kekuatan candle merah ini cuma nafas doang nih buat dia makin kuat ke atas oke mungkin cukup sampai sini aja yang bisa gue kasih tau ke kalian kalau kalian ada pertanyaan seputar investasi tinggal tanya aja di kolom komentar video ini atau bisa DM IG gue Hendrik GV linknya ada di semua deskripsi video dan sampai cukup sampai cukup sampai sini dan sampai jumpa lagi di next video selamat menikmati